Halo, saya Tukors. Selamat datang kembali di video lain. Sekali lagi, terima kasih banyak atas semua cinta dan dukungan yang telah Anda berikan kepada kami. Misi kami adalah membuat psikologi dan kesehatan mental lebih mudah diakses oleh semua orang. Mari kita mulai. Ada banyak stereotype seputar kekuatan mental. Kebanyakan dari mereka adalah tentang gagasan bahwa untuk menjadi kuat secara mental, Anda harus selalu bahagia atau kebal terhadap emosi negatif. Pada kenyataannya, ini lebih berkaitan dengan memperhatikan rasa diri yang kuat dan memahami emosi Anda, apapun itu. Untuk memahami apa itu kekuatan mental, mungkin membantu untuk mempelajari apa yang bukan kekuatan mental. Berikut 8 hal yang tidak dilakukan oleh orang yang bermental kuat. 1. Mereka tidak memendam emosi Untuk memahami hal ini, kita perlu memikirkan tentang apa sebenarnya arti memendam emosi Anda dan mengapa kita melakukannya. Menurut psikolog Leon Schelzer, menyembunyikan rasa sakit emosional berasal dari rasa takut. Kita mungkin takut dihakimi, Tidak membiarkannya menghalangi jalan hidup. 2. Mereka tidak hidup di masa lalu Apakah mereka besar atau kecil? Penyesalan tidak luput dari siapapun. Anda mungkin menemukan bahwa Anda cenderung memikirkan penyesalan Anda. Untuk orang yang kuat secara mental, mereka tahu untuk melepaskan apa yang tidak bisa mereka ubah sebelum pemikiran mereka menjadi obsesif. Menyesal adalah hal baik. Memikirkan masa lalu dengan cara produktif yang sehat itu bagus, karena itu memungkinkan kita tumbuh menjadi diri terbaik kita. Tetapi, ketika pemikiran itu berubah menjadi perlindungan atau rasa bersalah yang tidak beralasan, itu menjadi tidak sehat. 3. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh orang lain Menjadi mudah dipengaruhi oleh orang lain, sebagian besar menunjukkan memiliki rasa diri yang lemah. Orang yang bermental kuat bukanlah orang yang mengikuti orang banyak atau mengikuti arus. Karena mereka tegas dalam siapap mereka. Ini bukan untuk mengatakan bahwa orang yang kuat secara mental tidak menerkan dan beradaptasi dengan orang lain. Sebaliknya, mereka memahami bahwa Anda tidak boleh membiarkan tekanan teman sebaya mendorong tindakan atau keyakinan Anda. Jadi, mereka cenderung tidak menemukan diri mereka terekat pada sesuatu yang tidak mereka sukai. 4. Mereka tidak membiarkan orang lain melewati batas mereka. Orang yang kuat secara mental sadar akan batasan mereka sendiri. Apakah itu pribadi, profesional, emosional, atau apapun. Menetapkan batasan adalah aspek penting dari kesejahteraan mental. Menurut Jane Collingwood dari Psych Central, Kemampuan untuk menetapkan kebatasan pribadi berhubungan langsung dengan memiliki tingkat harga diri yang tinggi. Penting untuk dipahami bahwa menetapkan batasan bukanlah tentang bersikap dingin, menjauh, ataupun meremehkan. Dengan memperjelas batasan, Anda dapat membangun dan memelihara hubungan yang lebih sehat. Batasan ini memungkinkan hubungan Anda dengan orang lain menjadi lebih peduli dan suportif, tanpa menguras emosi. 5. Mereka tidak berpegang pada perspektif mereka sendiri. Meskipun orang yang kuat secara mental memiliki rasa diri yang kuat, mereka masih berpikiran terbuka terhadap perspektif orang lain. Faktanya, orang yang kuat secara mental sering mengevaluasi ulang ide dan keyakinan mereka. Perbedaannya adalah, evaluasi ulang ini bersifat internal dan berdasarkan pada wawasan dan perspektif yang baru diperoleh. Bukan tekanan teman sebaya. Terbuka terhadap perspektif baru itu sehat karena mendorong pertumbuhan dan perubahan. Untuk menjadi orang yang lebih baik, kita perlu menerima gagasan itu. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui dan tidak akan pernah tahu. Orang yang kuat secara mental tidak hanya menerima ide ini. Tapi mereka peterima dengan menggunakan setiap perspektif baru sebagai alat untuk lebih memahami dunia di sekitar mereka. 6. Mereka tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka Orang yang kuat secara mental tidak memainkan permainan menyalahkan. Mereka biasanya mengambil kepemilikan atas kesalahan dan keputusan mereka. Dan mereka menyadari bahwa emosi, pikiran, dan ide mereka adalah milik mereka sendiri. Daripada mencoba menyalahkan orang lain karena mempengaruhi mereka. Orang yang bermetal kuat juga menghindari menyalahkan orang lain karena mengasihani sendiri-sendiri. Mereka telah melatih diri mereka sendiri untuk fokus pada kemajuan dan pemecahan masalah daripada terus memikirkannya hal-hal di luar kendali mereka. Seperti apa atau siapa yang mungkin telah menempatkan mereka dalam situasi yang tidak menguntungkan. 7. Tidak terpaku pada kesempurnaan Kelawanan dengan kepercayaan populer, orang yang kuat secara mental bukanlah perfeksionis. Mereka memiliki pandangan yang sehat tentang kegagalan dan terus belajar dari kesalahan mereka. Namun, meskipun mereka tidak perfeksionis, mereka berusaha untuk menjadi lebih baik. Perbedaannya terletak pada mereka berusaha untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan diri mereka di masa lalu, tidak lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Untuk tumbuh, individu-individu ini merangkul kegagalan dan kritik yang membangun. Memandangnya sebagai pelajaran daripada bukti siapa mereka sebagai manusia 8. Mereka tidak takut ditemani oleh mereka sendiri Apakah Anda takut, menghindari, atau takut sendirian? Bagi sebagian orang, waktu yang dihabiskan sendiri bisa jadi sulit karena mengundang rasa kesepian, pikiran obsesif, dan ketidakamanan lainnya muncul di keperbukaan. Bagi orang yang kuat secara mental, waktu sendiri adalah waktu untuk berefleksi, bersantai, dan mengenal diri sendiri lebih baik. Ini berbeda dengan introversi, karena mereka yang kuat secara mental tidak selalu lebih suka atau membutuhkan waktu sendiri. Itu hanya sesuatu yang membuat mereka nyaman ketika itu terjadi. Apakah video ini membantu Anda untuk bedakan orang kuat secara mental dari orang lain? Apakah ada yang mengwujudkan Anda dari video ini? Apakah menggaparkan Anda dalam video ini? Beritahu kami di kolom komentar, kami ingin mendengar pendapat Anda. Jika Anda merasa video ini penting, mestikan Anda like dan share dengan seorang yang mungkin mendapatkan empat darinya. Jangan lupa subscribe, tekan ikon bell notifikasi untuk lebih banyak konten. Terima kasih untuk menonton sampai jumpa.